Militan Hiswullah merilis video yang menampilkan suksesnya serangan terhadap wilayah Israel Serangan itu dilakukan pada Minggu 24 November 2024 Menggunakan tron, rudal Fadi'inam, dan hadir dua Dalam pernyataan resmi di Telegram, Hiswullah menyebut target serangan adalah pangkalan militer di kota Tel Aviv Mengutip laporan Al-Arabiya, ada sejumlah lokasi yang terkena dampak rudal di daerah Betak Tifah Sebuah apartemen rusak, beberapa mobil terbakar, serta banyak warga menyalami luka Kepanikan juga terjadi selama serangan dan memaksa penduduk berlari mencari perlindungan Adapun serangan ini terjadi sehari setelah Israel mengebom kota Beirut yang menewaskan 29 orang Militer Israel mengatakan total ada 170 roket yang ditembakkan dari Lebanon selama hari Minggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton